Oke, balik lagi di channel Datara TV Sebelum kita lanjutkan materi berikutnya untuk matematika peminatan yaitu pokok bahasan polinomial kelas 11 Miak Saya ingatkan bahwa jangan lupa setelah beraktivitas kita rajin mencuci tangan dan juga jika berpergian ke kerumunan orang jangan lupa lindungi diri kita dengan menggunakan minimal masker kain Oke, kita lanjut Suku banyak atau polinom dalam X berderajat N itu dapat ditulis fx sama dengan a ke n x pangkat n ditambah a ke n min 1 x pangkat n min 1 dan seterusnya sampai dengan a 0 dengan n merupakan anggota dari bilangan cacah dimana a ke n x pangkat n itu adalah suku utama jadi ini adalah suku utama a ke n, a ke n min 1, a ke n min 2, dan seterusnya sampai dengan a 1 itu disebut dengan koefisien sedangkan a 0 itu adalah konstanta atau suku tetap jadi suku tetap atau konstanta itu biasanya disimpan di paling belakang ya paling akhir Oke Nah, kita latihan soal nih diketahui suku banyaknya ini ya yang ditanyakan nilai suku tetapnya ini adalah nah, ingat suku tetap tadi adalah konstanta ya konstanta itu adanya di posisi paling belakang paling belakang ini itu adalah 12 berarti suku tetapnya adalah 12 gitu ya, mudah kemudian soal nomor 2 diketahui suku banyak ini soalnya maka derajat suku banyaknya itu adalah nah, ingat di video yang pertama derajat suku banyak itu diambil dari pangkat tertinggi dari setiap suku nah, ini kan 4 nih 3 ini 5 ini 2 ini 1 gitu yang tertinggi yang mana? ya ini 4x pangkat 5 berarti derajat suku banyaknya ini berderajat 5 terjawabannya B ya 5 oke berikutnya kita ke penjumlahan, pengurangan, dan perkalian suku banyak untuk pembagian nanti kita bahas di pembahasan khusus ya karena cukup banyak untuk pembagian sekarang penjumlahan nah penjumlahan misalnya 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 6x plus 7 ditambah 3x pangkat 3 min 7 x kuadrat ditambah 3x min 5 nah, ini tinggal dijumlahin aja nih yang pangkatnya sama dengan yang pangkatnya sama 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 3 2-nya aja nih ditambahin 3 jadi L5 L5x pangkat 3 kemudian ini min 3 ditambah min 7 plus dengan min kan jadi min jadi min 3 dikurangi 7 jadi min 10 kemudian yang ini min 6 dengan plus 3 min 6 tambah 3 jadi min 3 kemudian yang ini 7 dikurangi 5 jadi 2 jadi hasilnya L5x pangkat 3 min 10x pangkat 2 min 3x plus 2 gampang ya penjumlahan oke sekarang kita lanjut ke pengurangan pengurangan juga sama ya dengan penjumlahan tadi ini tinggal yang sama nih yang pangkatnya sama pangkat 3 dengan pangkat 3 dikurangi pangkat 2 dengan pangkat 2 pangkat 1 pangkat 1 konstanta dengan konstanta konstanta 3 dikurangi 2 ya 1 ya jadi x pangkat 3 min 6 dikurangi min 8 karena ini min ketemu min jadi plus berarti jadi min 6 ditambah 8 jadi plus 2 min 5 dikurangi plus 3 min dengan plus hasilnya min jadi min 5 dikurangi 3 jadi min 8 disini 4 dikurangi plus 6 min dengan plus jadi min 4 dikurangi 6 jadi min 2 sekarang kita ke contoh perkalian nih ada 2x kuadrat min 3x min 6 dikalikan dengan 3x kuadrat plus 2x plus 1 sekarang ini dulu nih 2x kuadrat dikali 3x kuadrat jadi kalau perkalian ini ingat ya ini 2 dulu dikali 3 hasilnya kan 6 nah x kuadrat dikali dengan x kuadrat jadi x pangkat 4 gitu kemudian yang ini 2x kuadrat dikali 2x jadi 4x pangkat 3 kok bisa begitu kan ini 2 kali 2 4 x kuadrat dikalikan x jadi x pangkat 3 gitu 2x kuadrat dikali 1 ya 2x kuadrat min 3x dikali 3x kuadrat 3x kuadrat min 3 dikali 3 nya min 9 x dikali x kuadrat x pangkat 3 jadi min 9 x pangkat 3 min 3x dikali 2x ya jadi min 6x min 3x dikali 1 min 3x min 6 dikali 3x kuadrat jadi min 18x kuadrat min 6 dikali 2x jadi min 12x min 6 dikali 1 jadi tetap min 6 sekarang tinggal kelompokan nih yang pangkatnya 4 tidak ada kan jadi tidak bisa di jumlah turun 6x pangkat 4 yang ini pangkat 3 nih ada nih pangkat 3 berarti 4x pangkat 3 kurangi 9x pangkat 3 jadi min 5x pangkat 3 kemudian yang pangkatnya 2 ada 1 2 3 2 dikurangi 6 min 4 ya min 4 dikurangi 18 min 22 x pangkat 2 kemudian yang x min 3x dikurangi 12x jadi min 15x konsanta min 6 turun jadi itu penyelesaian untuk perkalian nah kalau metode substitusi untuk menyelesaikan soal polinomial ini mudah tinggal substitusi aja misalnya soalnya begini diketahui fungsi polinomial fx 2x pangkat 5 tambah 3x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 2 tambah x min 7 maka nilai fungsi tersebut untuk x sama dengan min 2 adalah substitusi aja nih kesini oke nah jadi f min 2 itu tinggal substitusi min 2 kesini min 2 kesini min 2 kesini min 2 kesini ingat yang dikerjakan itu harus yang pangkat dulu jadi ini min 2 pangkat 5 berapa nanti baru dikalikan dengan 2 min 2 pangkat 4 berapa kalikan dengan 3 nanti ini dijumlahin terakhir baru dijumlahkan hasilnya itu min 45 nah yang akan kita pelajari sekarang itu adalah metode horner atau metode skema atau sintetik nah hasilnya harus sama nih dengan menggunakan metode horner harus sama dengan metode substitusi terasa disini sama ya hasilnya min 45 namun bagaimana caranya nih bisa dapat min 45 dengan metode horner atau metode skema caranya kalian perhatikan ini polinomialnya nih dari sini sampai sini nah lihat koefisiennya aja nih ini yang pertama 2 ini pindahkan ke sini 2 3 pindahkan ke sini terus ini kok 0 gitu ya sini kan gak ada 0 dari mana nah karena ini pangkatnya ini 5 ini 4 nah dalam polinom itu pasti ada yang pangkatnya 3 karena yang pangkatnya 3 itu koefisiennya 0 sehingga pasti hasilnya penol jadi disini tidak ditulis jadi langsung ke min 5 x pangkat 2 tapi sebetulnya ada dan dalam metode horner ini harus dimasukin aja nih jadi setelah 2 kemudian 3 kemudian 0 disini kemudian yang pangkatnya 2 itu min 5 kemudian yang pangkatnya 1 itu 1 kemudian konstantannya min 7 pindahkan ke sini min 7 karena ini untuk x sama dengan min 2 min 2 ini pindahkan ke depan buat garis seperti ini set garis pembatas set garis ke sini ceritanya yang ini kita belum tahu berikutnya kasih tanda tambah tambah kemudian 2 yang ini turunkan ke bawah ke sini karena disini ini kosong jadi 2 tambah 0 itu 2 nah berikutnya 2 yang ini dikalikan dengan min 2 itu kan min 4 simpan disini min 4 terus jumlahkan lagi 3 ditambah min 4 yaitu min 1 min 1 ini kita kalikan lagi ke sini dengan min 2 hasilnya 2 0 tambah 2 2 2 yang ini kalikan lagi dengan min 2 hasilnya min 4 nah min 5 ditambah min 4 jadi min 9 min 9 ini kalikan lagi dengan min 2 hasilnya plus 18 1 ditambah 18 jadi 19 19 ini kalikan lagi dengan min 2 hasilnya min 38 min 7 ditambah min 38 hasilnya min 45 jadi jawabannya nilai suku banyaknya adalah min 45 gitu hasilnya sama dengan metode substitusi cuma metode ini harus bisa contoh kedua nih diketahui misalnya fx nya 1 per 2 x kuadrat tambah 3 per 4 x min 5 untuk x sama dengan 2 maka nilai suku banyak tersebut adalah nah sama dengan metode skema atau horner kita ini setengah dari sini setengah pindahkan ke sini 3 per 4 yang ini pindahkan ke sini kemudian min 5 min 5 ke sini karena ini untuk x sama dengan 2 maka di sini simpan 2 ya berikutnya setengah tambah 0 setengah turun setengah kali 2 itu 1 ya terus di sini 3 per 4 tambah 1 7 per 4 7 per 4 dikali 2 7 per 2 kemudian min 5 ditambah 7 per 2 itu hasilnya min 3 per 2 jadi jawabannya yang mana nih yang A ya min 3 per 2 oke sekian dulu pembahasannya untuk polinomial dengan menggunakan metode skema atau metode horner kemudian